Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tanaman sikas bagaimana caranya agar pohon dari daun sikas ini menjadi segar kembali atau meremajakan daun sikas ini adalah contohnya hasil dari peremajaan dari daun sikas ini usianya kira-kira sudah ada dua bulan dari pertama hasil peremajaan daun jadi intinya adalah mengganti daun yang sudah tua menjadi daun yang muda segar kembali nah yang ini adalah batang bunga sikas yang sudah besar tua waktu itu daunnya sudah sangat tua dan kurang sedap dipandang kemudian saya remajakan kembali nah ini sudah mulai tumbuh di usia sekitar 20 hari sudah tumbuh tunas muda atau daun muda kita lihat sini ini nanti akan tumbuh sangat segar dan mudah kembali sangat banyak tunas yang tumbuh saya hitung gara-gara ada 20 tunas yang muncul caranya adalah yang pertama kita potong dulu batang-batang yang tua nah ini contohnya bekas potongan dari batang-batang yang di sini potongi semua sampai kecil tinggal menyisakan yang kecil ini kemudian potong besi keliling mutar kemudian kita biarkan selama ini usia 20 hari sudah muncul punas jadi tunasnya tumbuh lebih muda lagi nah kebetulan ini sudah anak ini anaknya saya tanam ditaruh di tempat yang panas jangan di tempat yang peduk atau mau harus dipanaskan dan kena hujan tidak apa-apa inilah hasilnya ini daunnya ini potongannya ini sudah tua ditaruh di tempat panas sama anak-anaknya biar cepat tumbuh dia tahan panas nah hasilnya adalah seperti ini ini usia 20 hari selamat menikmati selamat menikmati